Permohonan penundaan pergantian Ketua DPRD Kota Palu melalui unsur pimpinan kepada wali kota dikemukakan langsung Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Palu, Rusman Ramli, yang ditemui usia menggelar rapat tertutup pada selasa sore di ruang fraksi PKS. Rusman mengaku ada beberapa poin yang menyebabkan BK menyepakati proses pergantian Ketua DPRD ditunda. Pertama yakni adanya proses gugatan di Pengadilan Negeri Palu serta Mahkamah Partai Golkar. Sehingga penundaan perlu dilakukan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dari putusan pengadilan serta MK Partai Golkar. Jika putusan yang berkekuatan hukum dari PN Palu dan MK Partai telah keluar, maka menurut Rusman legislatif tidak dapat lagi menahan proses pergantian yang saat ini terjadi. Sebelumnya Iqbal Andi Maga melakukan upaya hukum secara internal di Partai Golkar dan mengugat SKP AW dirinya sebagai Ketua DPRD karena legalitas penerbitannya meragukan. Sehingga badan kehormatan memberikan kesimpulan dan menyampaikan agar proses ini ditunda sambil kemudian menunggu hasil hukum tetap dari putusan pengadilan Negeri Palu dan yang kedua adalah putusan dari Mahkamah Partai Golkar. Jika kemudian sudah ada dua putusan yang berkekuatan hukum tetap, saya kira badan kehormatan ataupun DPRD Kota Palu tidak bisa lagi untuk menunda dalam proses penggantian atau kemudian pembatalan dari proses yang terjadi saat ini. Pak, jika nantinya dari PN sendiri, pembatan Iqbal itu dinyatakan memang seperti apa? Apakah nanti pembatalan Iqbal itu ditarik atau bagaimana nanti? Ya